Intro Halo Mojibadi khususnya bagi anda warga Semarang Today's Update kembali hadir menemani anda selama 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi penting dan menarik Saya Dua Tvidadi, inilah Today's Update selengkapnya untuk anda Dita sendiri, di sana bagaimana kondisi melihat memasuki masa berkabung untuk warga di London, Inggris? Iya betul, jadi di London ini masih dalam masa berkabung meskipun kemarin sudah diumumkan bahwa King Charles akan menggantikan Ratu Elizabeth di London sudah diumumkan, kemudian di Wales, di Northern Ireland tapi meskipun seperti itu masih dalam suasana berkabung dan kondisi saat ini Bakingham Palace masih ramai terus didatangi oleh warga bahkan karena keramaian tersebut terjadi beberapa penundaan atau delay juga dari transportasi di London, seperti itu Secara umum berarti aktivitas warga di sana sehari-hari seperti apa? Apakah seperti biasa atau mungkin ada pengurangan jam gitu? Iya beberapa toko meliburkan karyawannya gitu ya tapi arahan dari pemerintah bahwa itu diserahkan kepada masing-masing gitu ya boleh tetap buka ataupun boleh meliburkan karyawannya atau meliburkan sekolahnya dalam masa berkabung nasional ini Kemudian, bukan kemarin gitu ya, weekend kemarin yang seharusnya mungkin ada pertandingan Liga Inggris gitu ya itu dibatalkan atau ditunda gitu ya hingga masa berkabung nasional ini berakhir seperti itu Kita ke informasi dalam negeri, gempa bermagnitudo 6,1 yang mengkuncang mentawai Sumatera Barat merusak bangunan Tak hanya itu, sejumlah orang terluka akibat tertimpa kayu rumah saat gempa mengkuncang Ratusan pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat antusias menyambut pembagian sembako dari Polres Metro Bekasi Kota 150 paket bantuan habis dalam tempo 10 menit Sementara itu, imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi sejumlah warung tegal atau warteg di Kota Depok terpaksa menaikkan harga jualnya Kenaikan itu karena harga sembako di pasar tradisional yang terus meranggak naik Segera beralih ke TV digital yang pasti lebih bersih gambarnya lebih jernih suaranya dan lebih canggih teknologinya Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau cukup menggunakan set of box untuk tetap bisa menyaksikan program-program seru di Moji Dan usai jenis berikut, Today's Update akan kembali dengan informasi mengenai empat orang pemuda yang terseret arus saat mencari ikat Informasinya akan hadir sesaat lagi Anda masih menyaksikan Today's Update bersama saya, Edward Fidiadi Empat orang pemuda yang sedang mencari ikan di tepi sungai Progo terseret banjir hingga 100 meter Tiga korban selamat dan satu orang masih dalam pencarian Sementara satu keluarga yang tengah berwisata di Pelabuhan Ratu terseret ombak, satu orang belum ditemukan Diguyur hujan dengan intensitas tinggi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalirkan banjir lahar dingin ke sejumlah aliran sungai Dua alat berat penambang pasir terjebak material lumpur dan juga pasir Kita ke informasi lainnya Komplotan maling nekat melempari satpam rumah sakit di Probolinggo dengan bom ikan saat diadang setelah kepergok mencuri motor di tempat parkir Akibatnya satpam tersebut mengalami luka-luka Terkena serpihan bom ikan Jangan lupa untuk subscribe channel youtube moji.social Karena banyak video menarik mulai dari highlight pertandingan olahraga Live studio dan bagi-bagi hadiah Mulai dari tiket konser hingga uang elektronik ratusan ribu rupiah Yuk langsung saja subscribe youtube moji.social sekarang Jangan kemana-mana karena setelah satu ini kami ajak Anda mengunjungi negara Paman Sab Tetaplah di Today's Update Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Sempat digelar secara daring Kini Flaus Festival hadir untuk pertama kalinya secara langsung Masyarakat bisa menikmati beragam penampilan musisi dan artis hip-hop Soul hingga R&B Amerika Serikat selalu dihubungkan dengan keberadaan patung Liberty Patung ini juga menjadi salah satu ikon khas negeri Paman Sab tersebut Namun tahukah Anda sejumlah fakta dan cerita menarik dibaliknya? Berikut informasinya untuk Anda BMKG memberi peringatan potensi hujan disertai petir di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur Sementara di wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor BMKG mengimpau masyarakat untuk waspada potensi hujan disertai petir dan angin kencang hingga malam Tidak jauh berbeda, kota Tangerang, Banten juga diberi himbawan untuk memuas padai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang Dan berikut informasi perakhiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG Terima kasih telah menonton! Para bola, Champions TV, Mentari TV, dan pastinya Moji Berakhir sudah kebersamaan kita pada hari ini Terima kasih Anda telah menyaksikan today's update Saya Dwan Vidyadi pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam today's update selanjutnya Hanya di Moji Everyday Excitement It's Moji